Intro Halo adik-adik, selamat pagi Hari ini Lause akan bercerita buat kalian Sudah lama ya kita tidak berjumpa Masih ingat gak dengan Lause siapa ini? Ini adalah Lause Faldi Wah sudah berapa lama ya kita tidak ketemu Mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni Wah sudah 4 bulan loh kita tidak ketemu Ya semoga kalian di rumah tetap sehat Tetap terus berdoa kepada Tuhan Biarlah Covid-19 ini cepat berlalu Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini Kita berdoa dulu ya Ayo semuanya lipat tangan tutup mata Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Buat pagi yang indah ini Kami boleh bersama-sama datang kepadamu Untuk boleh berkumpul Walaupun itu melalui ibadah online Tetapi biarlah kami boleh bersama-sama memuji Tuhan Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Dan kami percaya Tuhan Saat kami datang kepadamu Tuhan Dua-tiga orang Maka Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati ibadah kami pada hari ini Biarlah Tuhan yang memimpin menyertai dari awal pertengahan sampai berakhirnya Inilah doa kami Inilah ucapan syukur kami Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Menguali ibadah kita pada pagi hari ini Ayo kita semua bangkit berdiri Ayo jangan malas-malas Ayo semua bangkit berdiri Kita angkat pujian Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masjidnya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Sampai pada masjidnya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji 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 Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masjidnya Biarlah nama Tuhan dipuji Sudah berolahraga? Waduh lo sel sampai berkeringat loh Puji nama Tuhan ya Kita boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Ya sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya itu mari kita mengangkat pujian satu lagu lagi Yaitu Baca kitab suci Doa tiap hari Biarlah kita boleh di rumah terus membaca kitab suci Kita mau berdoa kepada Tuhan Kita percaya bahwa Melalui kebenaran firman Tuhan Kita akan dibentuk Mulai dari saat sekarang ini Sehingga nanti kalian beranjut Ya puji Tuhan ya adik-adik Kita boleh memuji Tuhan Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelum itu marilah kita berdoa Sekali lagi Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Kami boleh bersama-sama mengucap syukur Karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Dimana kami sudah memuji Engkau Kami sudah memuliakan namamu Tuhan Sekarang kami akan belajar kebenaran firmanmu Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami Biarlah berikan kami hati yang boleh tenang Boleh fokus Boleh mendengarkan cerita dari lause kami Tuhan yang memberkati lause kami Biarlah Tuhan sendiri yang memakai segala kekurangannya Menjadi alat Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firmanmu Sehingga kebenaran firmanmu Boleh terus membentuk kami Untuk menjadi anak-anak Tuhan Yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan inilah doa kami Kami menyarankan waktu di depan ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Hari ini Lause akan bercerita Buat kalian yang ada di rumah Biarlah kita boleh mengambil sikap yang tenang Kita boleh datang kepada Tuhan Dengan sikap hormat Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Lause akan bercerita Tentang manusia Yang pertama kali jatuh ke dalam dosa Dari kejadian tiga Pada mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatunya Itu sangat indah Membuat tumbuh-tumbuhan yang begitu indah Menciptakan segala jenis binatang Menciptakan taman Eden yang begitu indah sekali Dimana Tuhan Yesus menempatkan seorang manusia pertama kali Tau tidak siapa namanya Ayo siapa yang tahu Manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah Adam Lalu Tuhan melihat Adam begitu bersuka cita di dalam taman Eden Dimana Adam boleh bermain dengan binatang-binatang yang ada Boleh tabrak-tabrakan sama gajah Boleh hidup rukun bersama dengan binatang-binatang yang ada Tetapi itu Tuhan melihat Bahwa masih ada yang kurang terhadap seorang Adam Lalu Tuhan melihat Wah aku harus menciptakan seorang pendamping buatnya Supaya dia boleh berbicara, berkomunikasi antara satu dengan yang lain Lalu pada saat Adam tertidur pulas Tuhan mengambil tulang rusuknya Dan menciptakan seorang wanita Ayo siapa yang tahu namanya Dia seorang yang bernama Hawa Ditempatkanlah seorang Hawa di tengah-tengah Adam di taman Eden Lalu Tuhan memberikan perintah kepada mereka Semua pohon dalam taman ini Boleh kamu makan Tetapi satu yang kamu tidak boleh makan Yaitu pohon yang di tengah itu Pohon tentang pengatuhan yang baik dan yang jahat Lalu mereka setelah mendengarkan itu Mereka melakukannya Tetapi ada yang tidak senang Akan hal itu adik-adik Lalu iblis mulai melihat bahwa Hal itu bisa dipakainya Untuk supaya setiap manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa Lalu iblis itu mengutus ekor Ular adik-adik Wah ular itu datang kepada Hawa Wanita yang Tuhan tempatkan di sisi Adam Lalu ular itu apa? Mau Wah kamu ya Senang sekali ya di taman Eden Tuhan melarang kamu ya makan buah-buah yang ada di sini Wah lalu Hawa mulai terpancing adik-adik Dia mulai bertanya Tidak kok Tidak Semua pohon dalam taman ini Boleh kami makan Kecuali Pohon yang itu loh Yang di tengah itu Tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat Wah Lalu mulai Ular itu memakai strateginya Dia melihat bahwa Melalui buah itu Mereka akan jatuh dalam dosa Lalu Hawa ngomong lagi ya di-adik Tuhan ngomong Kalau kami makan buah itu Kami akan mati Wah si ular ngomong apa Tidak Tidak kok Tidak Tidak mungkin kamu mati Malahan kamu Kalau memakan buah itu Kamu akan seperti Tuhan Kamu bisa tahu Yang baik Yang jahat Kamu bisa tahu itu semua Wah Lalu Si Hawa ini mulai melihat buah itu Wah Ini yang kayaknya buah ini enak sekali ya Lalu dia mencoba Untuk mengambil buah itu Yang Tuhan larang Lalu dia mulai Memakan buah itu Setelah memakan buah itu Diberikan lagi kepada Adam Adam juga Memakan buah itu Wah Setelah mereka memakan Mereka tahu Bahwa hal itu melanggar Apa yang Tuhan perintahkan Mereka merasa Menjadi Takut Mereka merasa Berdosa Mereka lari Bersembunyi Mereka seolah-olah Telanjang di hadapan Tuhan Lalu Tuhan melihat Bahwa mereka sudah jatuh Di dalam dosa Lalu Tuhan datang Di taman Eden Kedengaran suara Langkah Tuhan Di teman-teman Mereka Mereka sembunyi Di balik kongkong Mereka takut Ketemu dengan Tuhan Adik-adik Lalu Tuhan berkata Hai manusia Dimanakah engkau Orang yang bertambah Kali keluar Adalah si Adam Adik-adik Ya Tuhan Aku sudah berdosa Tuhan Gara-gara perempuan Yang Tuhan tempatkan Wanita yang Tuhan tempatkan Itu Di sampingku Dia telah memakan Buah yang Tuhan telah larang Dia menyuruh aku Untuk memakan Buah itu Lalu Tuhan mengetahui Semua itu Lalu Tuhan Mulai apa Adik-adik Mulai menghukum Mereka Tuhan berkata Kepada ular Hai ular Engkau telah Membuat mereka Jatuh Di dalam dosa Maka engkau Akan Kutuk Akan berjalan Dengan perutmu Melalui debu Yang akan Kamu makan Kamu Bersusah payah Akan mengelilingi Dengan perutmu Lalu Tuhan Berkata lagi Kepada manusia Wanita Yang bernama Hawa Hawa Hai perempuan Engkau akan Susah payah Akan melahirkan Kesakitan Saat engkau Melahirkan Kamu akan Alami itu Lalu Tuhan Melihat Adam Hai laki-laki Aku akan Menghukum Engkau Dengan susah payah Engkau akan Bekerja Siang malam Untuk mendapatkan Makanan Setelah Tuhan Menghukum Dan mengutuk Mereka Adik-adik Tuhan memberikan Satu janji Di tengah-tengah Mereka Suatu janji Yang begitu Pasti Adik-adik Tuhan berkata Hai Ular Keturunan Perempuan ini Akan Meremukan Kepalamu Dimana Akan ada Utusan Yang akan Menjadi Penyelamat Dimana Tuhan Sudah berjanji Bahwa akan Mengutus Seorang anak Yang Yang kita kenal Adalah Yesus Kristus Yang akan Menebus Dosa-dosa Kita semua Maka Kuasa Iblis Akan dipatahkan Kuasa Iblis Akan Dihancurkan Melalui Keturunan Adam Dan Hawa Ini Demikianlah Cerita Lausa Pada pagi hari ini Adik-adik Melalui Cerita ini Lausa ingin Mengajarkan Kepada setiap Kita Di tengah-tengah Kehidupan Ini Begitu Banyak Dosa Yang akan Membuat Kita bisa Jatuh Di dalam Dosa Tetapi Biarlah Kita terus Mengandalkan Tuhan Dimana Janjinya Ia dan Amin Bahwa Dia datang Kedalam Dunia Mati Disalibkan Untuk Menebus Setiap Dosa Kita Semua Biarlah Kebenaran Firman Tuhan Pada Pagi hari ini Boleh kita Mengerti Dan kita Boleh tanamkan Di dalam Hati kita Bahwa Kita Adalah Manusia Yang berdosa Manusia Yang tidak Bisa Hidup Tanpa Pertolongan Tuhan Manusia Yang bergantung Penuh Kepada Tuhan Biarlah Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Tidak Membuat Tuhan Disalibkan Untuk Kedua Kalinya Biarlah Kita Boleh Melihat Pengorbanan Tuhan Yang telah Mati Untuk Kita Semua Untuk Menang Atas Segala Kuasa Iblis Kuasa Setan Demikianlah Cerita Losa Mari kita Bersama Berdoa Kita Mengucap Syukur Karena Kebaikan Tuhan Tuhan Yesus Kami Bersyukur Berterima Kasih Tuhan Kami Boleh Mendengarkan Kebenaran Firman Tuhan Yang Begitu Singkat Biarlah Tuhan Ajarkan Kepada Setiap Kami Untuk Boleh Selalu Mengendalkan Tuhan Boleh Selalu Bergantung Penuh Kepada Tuhan Karena Hanya Kepada Tuhan Kami Boleh Menghadapi Hari Hari Kami Tuhan Berkati Kami Berkati Kami Di Tengah Tengah Wabah Covid-19 Ya Tuhan Yang harus Terus Berada Di rumah Baik Kami Yang Bersekolah Melalui Online Tuhan Biarlah Tuhan Berkati Kami Berkati Juga Kedua Orang Tua Kami Yang Harus Bekerja Biarlah Tuhan Lindungi Mereka Tuhan Yang Memberikan Kesehatan Kepada Mereka Tuhan Yang Menolong Mereka Saat Bekerja Biarlah Tuhan Yang Memberkati Mereka Sehingga Mereka Terus Tuhan Lindungi Sehingga Kami Anak Anak Di Rumah Boleh Terus Mendoakan Kedua Orang Tua Kami Yang Bekerja Tuhan Terima Kasih Buat Semuanya Tuhan Kami Bersyukur Berterima Kasih Buat Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Surah Berdoa Amen Demikianlah Ibadah Online Kita Pada Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Kalian Semua ora And Kami Tar Masya husband Fer est Terima kasih.